Puluhan ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang harus berlarian saat apel hari pertama Paca Cuti Lebaran. Sementara di Mojokerto, Wali Kota Ika Puspita Sari melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor organisasi perangkat daerah. Sejumlah ASN terlihat berlarian saat mengikuti apel hari pertama masuk kerja. Puseli berlebaran Rabu pagi, mereka khawatir terlambat mengikuti apel pagi yang digelar di lapangan pemerintah Kabupaten Jombang. Tidak hanya ASN laki-laki, sejumlah ASN perempuan juga diminta berlarian oleh petugas Satpol PP yang berjaga. Sementara ratusan ASN lainnya sudah bersiap berbaris di lapangan. Usai upacara, Bupati Jombang langsung menggelar halal-lebihalal dengan para ASN dan pejabat Pemkap Jombang, serta menggelar makan bersama sebelum masuk ke kantor dan ruang kerja masing-masing. Bagi ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan mangkir masuk kerja di hari pertama, Bupati Jombang akan memberikan sanksi disiplin. Sementara, Wali Kota Mojokerto Ika Pospital Sari melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto Rabu Pagi. Wali Kota mendatangi Rumah Sakit Umum daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan tidak terganggu pasca cuti lebaran. Tak hanya layanan kesehatan, sidak juga digelar di Pusat Pelayanan Publik MPP Gajah Mada yang memiliki 178 layanan dari 24 instansi. Hasilnya, instansi vertikal seperti layanan samsar dan imigrasi ternyata belum buka di hari pertama kerja. Wali Kota meminta instansi yang masih tutup segera membuka layanan kepada masyarakat. Tidak ada lagi yang harus cuti-cuti karena ini terkait dengan pelayanan dengan masyarakat. Jangan sampai ada yang tergendala kebutuhan masyarakat akan pelayanan kita. Hingga akhir sidak, belum ada laporan adanya ASN Pemkot Mojokerto yang bolos di hari pertama kerja usai cuti lebaran. Pemkot Mojokerto akan memberikan sanksi tegas apabila diketahui ada ASN yang sengaja tidak masuk kerja. Sutomora Harjo, Jombang, dan Mojokerto.